Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kesan dan kita semua channel Indonesia kamera Oke, kali ini kembali lagi bersama saya Aisyah Disini saya akan membahas tentang lensa zoom Canon 55-250 Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Ingat, subscribe itu gratis, gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton! Sebelum itu buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu lebih dahulu dan like video ini kalau kalian suka Ajukan pertanyaan di kolom komentar Nanti kita akan buatin videonya dan akan membahas secara Akan membahas dan supaya bisa membantu kalian Oke teman-teman langsung aja kita bahas Disini sudah ada lensanya Disini ada lensa zoom Canon 55-250 Bukan terlebarnya 4 sampai 5,6 Sudah dilengkapi dengan motor image stabilizer dan image stabilization dan Stepper motor Disini sudah kelihatan ya Disini Bentuk lensanya seperti apa Untuk ukuran Untuk cukup lensanya disini Ini 5,8,6 Lensa 55-250 ini sudah dilengkapi dengan stepper motor Dan kelebihannya itu Autofocusnya itu cepat Kemudian untuk penambilan fokusnya dia tidak berisik Jadi dia silent Terus autofocusnya cepat dan misfokus Tidak ada misfokusnya Kemudian disini sudah dilengkapi dengan image stabilizer Di sini sudah ada power autofocus dan manual fokus Jadi kalian bisa setting aja sendiri Kalian bisa setting aja sendiri Mau dipakai autofocus atau manual fokus Sesuai kebutuhan kalian Biar lebih maksimal kalian bisa pakai manual fokus Karena kalian bisa tentu sendiri fokusnya yang seperti apa Dan bisa menghasilkan bokeh seperti apa Kalau kalian mau pakai stabilizernya Kalian tinggal on-in disini Disini sudah ada kelihatan ya Kalian bisa on-in Kemudian kalau kalian tidak mau pakai Kalian tinggal turun-in aja Geser ke bawah Dan disini sudah dilengkapi dengan ring zoom Seperti ini ya Jadi panjangnya seperti ini Yang atas untuk ring fokusnya Kemudian untuk lensa STM Lensa STM IS disini Lebih dominan ada ring silvernya disini ya Kalau lensa USM yang L-series kemarin Yang habis kita review perbedaannya STM dan USM Lebih identik dengan ring merah Di bagian lensanya Untuk beratnya Karena dia termasuk ringan juga Tidak terlalu berat banget Dan dia bodinya slim Jadi bisa ditaruh di dalam tas itu Tidak muat banyak tempat Dan untuk dipakai di low light Dia masih bisa fokus Untuk mencari fokus di low light Dan kalau misalkan dipakai Di low light Itu Masih agak nice juga Tapi di kekurangannya itu Ada kelebihannya Kelebihannya otak fokusnya cepat Ketajamannya juga oke Kemudian ada gelapati dengan Instabilisnya Lensa ini bisa dipakai Untuk kamera di SLR APS-C Dan bisa juga Masih di-lensa di Kamera di SLR Oke teman-teman langsung aja kita coba Lensa ini Oke teman-teman disini kita coba Pakai lensanya Disini Nggak kita zoom ya Bisa kelihatan disini Ini masih di settingan normalnya Belum kita zoom Disini mau kita coba Foto di lensa kitnya Yang di depan itu Oke Mari kita Coba Dulu Oke Hasilnya seperti ini Ini kita pakai Diafragmanya 4,5 Mari kita coba Zoom Ini zoom setengah ya Zoom setengahnya Oke Kita coba disini Kita fokusin Detailnya Hasilnya masih Tajam Dan belakangnya itu masih blur Kalau kita coba Zoom Paling Nah ini kelihatan detailnya Dia nggak ada suaranya Nggak ada suara Waktu dia cari fokusnya itu Nggak ada Kayak kebisingan Kayak suara yang di Apa ya Kayak Krek Krek Gitu 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 Ini kita coba Yang paling polnya lagi Di bagian Bodinya Apakah dia akan tajam Ini coba Kita naikkan ISO Kemudian Kita Pakai Satu Speed 20 Oke ini hasilnya ya Dan coba kita Zoomnya dikit aja Oke kita coba Ini hasilnya Seperti ini Dia masih tajam Ini akan kita tampilkan Kemudian Mari kita coba Di sini Kita pakai F Kita pakai F 5,6 Kita coba Di sini Dia masih tajam Dia masih tajam Misalnya seperti ini ya Oke teman-teman Seperti itu tadi Review dari Pemakaian Seperti ini Bagi model 50 Dan buat kalian Yang mau pakai Buat foto Bagi Ini so-so banget Apalagi kalau ambil Momen di Momen-momen akad Atau kalian Momen di Apa yang Kayak Momen-momen Kudungan Tuh Atau Waktu resepsinya Itu kan ada Ada Foto-motor Bisa juga Bisa juga Itu masih Rekomen banget Karena kita Juga Karena Kita ambil Foto-motor Dan terima kasih Buat yang sedang menonton Jangan lupa Kalian like Dini Kalau kalian suka Kalian subscribe Dan Hit tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi Dan berbeda Di kita Mohon maaf sebelumnya Kalau ada kesalahan Saat penyampaian Kalian bisa Benerin aja Di kolom komentar Saya Alicia Beruntung diri Terima kasih Bagi yang sedang menonton Yang baru pertama Kalian menonton video ini Salam kenal Dan Salam Salam Fotograf Video gratis Dan insya Kamerah Salam Salam Bye Bye